Aku sih sebenernya karena aku lagi sibuk juga persiapan untuk show di Jepang ya nanti tanggal 30 ya Sebenernya tadinya aku gak mau nanggepin Tapi kan ya kayaknya lama-lama kok ngelunjak gitu loh Dia ada-adain kalau menurut aku Dia ada-adain ini udah terklarifikasi padahal dia klarifikasi sendiri Yang masalah gaji ya Dia kan awalnya bilang katanya gak digaji sama saya Gak dikasih uang sama saya gitu-gitu kan Tapi ternyata kan pas kemarin saya ada di stasiun salah satu stasiun TV di Rupi Kan saya langsung spontan sama pengacara saya Saya langsung kasih buku di transferan dong Eh besoknya dia di pagi-pagi happy dia klarifikasi sendiri Bahwa berita itu tidak benar Bahwa kalau uang itu selalu di transfer Tapi lebih kekaya Mungkin kayaknya lebih kekaya Baper kali ya Karena aku Pastinya ya istilahnya Aku menyelesaikan pekerja sama Lagian juga kita gak ada kontrak satu Dia cuma personal manager Job DJ aja aku sendiri gitu Maksudnya bukan sama dia gitu loh Bukan dia yang megang job DJ aku Jadi ya misalnya ada job potongan 20% Ya itu menurut aku wajar Dimanapun ya memang seperti itu sistemnya Bahkan kalau sama manajemen aku yang lain Akan kalau potongan 20% itu menurut aku wajar Bahkan aku kalau misalnya di manajemen lain Atau manajer lain aku dikasih asisten Tapi ini aku gak menuntut asisten Karena ya aku mikirin Mungkin entah postnya dia Atau apa aku gak tau lah ya Ya aku berusaha untuk ngertiin dia Makanya aku gak apa-apa Dia bilang dia yang menyanggupin Untuk dia turun ke lapangan sendiri Ya udah kalau kerja di lapangan itu paling apa sih Kalau aku lagi syuting itu paling Dia cukup perhatian dia dan pengertian dia aja sih Yang namanya dia gak bisa nyiapin Dia yang nyanggupin sendiri untuk menggantikan posisi asisten Ya itu saya sih gak masalah gitu loh Terus kenapa jadi dia berkuar-kuar bilang Katanya dia kayak hasilnya ngerti ke orang itu Kalau dia yang mau kok aku gak menuntut ini itu kok gitu loh Jadi kayak dia adadain yang kemarin yang masalah gaji Yang masalah uang udah terbukti Dan dia klarifikasi sendiri udah clear Terus nanti apa lagi nih gitu loh Jadi menurut aku ini maunya apa sih gitu Karena sebenernya komunikasi sangat terbuka Whatsapp bisa, telepon bisa Ngomong aja secara intern Ngapain dia harus berkuar-kuar ini itu Kayak jadinya kan aku kan jadi bingung ya gitu Maunya apa gitu loh Nanti ini abis ini nanti apa lagi nih yang mau dikeluarin Gini gini awalnya mengklaim bahwa belum dibayar Setelah kita tunjukkan bukti pembayaran Berubah alur ceritanya Katanya di jelek-jelekin Buktikan aja jelekin dimana kan gitu ya Kita jangan masuk ke ranah-ranah apa yang digiring Daripada si Mika itu ya Ingat loh ya Udah jangan baper-baper ya Kalau tidak suka datang saja Temui saja Ajar ngobrol cari solusi yang terbaik Jangan perlu ngobrol sana Ngobrol sini Lari sana Lari sini Apa yang mau dicari Ya ujung-ujungnya kalau saya menilai Ini hanya baper aja Bawa perasaan aja Iya Saya tanyakan dengan Eka Dengan Evelin Apakah ada kesepakatan perjanjian di tanah tangan Yang mengatur hak dan kewajiban Misalnya 20% Setiap ada pekerjaan Terus apa aja pekerjaannya dia Ada gak? Gak ada Ya kalau gak ada Mau dibawa kemana permasalahan ini Dan kesepakatan tidak ada Apa yang mau dilakukan? Dia mau lapor polisi Mau lapor apa? Pemukan pedata Kok dimana? Bukannya juga ada Terus apa yang mau dibawa sekarang? Dia tiba Alah udahlah masalah etika itu Awalnya kenal baik Ya kan? Kalau sekarang mau berakhir Berakhirlah baik-baik Duduk sama-sama Coffee berdua Selesai urusan Ngomong aja secara pribadi kan selesai Apa masalahnya? Telfon aja Gue gak suka ini Misalnya gitu Yang besar aja Telfon aja Telfon aja atau Whatsapp Aku gak ngeblok-blokan Kok kita bisa komunikasi secara terbuka? Kalau untuk ketemu sih enggak Karena aku juga lagi sibuk kan Ngurusin untuk persiapan show DJ ke Jepang Jadi akunya juga lagi sibuk Tapi kalau misalnya dia meminta Ya gak mungkin aku gak kasih waktu juga Untuk ketemu Kalau malu WA kau Evelin WA ke saya Nanti ketemu di kantor saya Duduk sama-sama berdua Selesai urusan Besar kecilkan Teng-teng dari mana lagi Ya jelas dong Ini saya perhatikan Saya pantau terus Tapi pada saatnya Kalau emang sudah keterlaluan Nah kita laporkan Undang-undang GTI 27 E3 Ini sebenarnya yang pencemaran nama baik Siapa? Dia yang berkeluar katanya Merasa dicemarkan namanya Ya saya gak pernah buka statement apa-apa Tentang mantan manajer ya Dimanapun Dia yang berkeluar-keluar sendiri Awalnya bilang gak digaji segala macem Tapi dia yang klarifikasi sendiri Ternyata berita itu tidak benar Berarti yang merasa Yang dicemarkan namanya siapa? Saya dong Saya belum ngomong apa-apa Dia udah klarifikasi sendiri Tapi dia udah buka statement Artikelnya udah dimana-mana Bahwa saya gak gaji dia lah Apalah Jadi yang lain juga harus Bisa lebih menyaring ya Maksudnya ini sebenarnya Maunya apa Saya juga sebenarnya gak tahu Sudah Evelyn kamu kerja aja baik-baik saja Jadi udah usut kayak gini Udah kecil lebih diurus Kalau mau jujur Kalau mau jujur Saya merasa dirugikan Karena Ada beberapa kerjaan Yang di cancel secara sepihak Tanpa konfirmasi ke saya Padahal dia Khususnya sudah bukan Berkerja sama Karena masih ada yang belum tahu Kemarin ini Ada yang beberapa pekerjaan Yang menghubungi dia Tapi Dia tanpa konfirmasi ke saya Dia bilang Aku gak bisa Disitu dia sudah memutuskan Rencuki saya Padahal Ling-ling itu juga Padahal itu awalnya dari saya Saya yang over ke dia Disitu aja memang dia Etikanya jalan Enggak dong Harusnya Kalau misalnya memang dia Punya etika Dia harusnya konfirmasi ke saya Nih Atau enggak Kasih aja nomor saya Atau nomor manajer saya Yang baru atau Siapapun Gak apa-apa Tapi jangan main Tolak sepihak dong Kerjaan itu Namanya mengutuskan rejeki Aku sih Kedepannya lebih berhati-hati lagi Ya Kedepannya lebih berhati-hati lagi Dibuat perjanjian kesepakatan Pengatur-perhatian kewajiban Ya Jadi supaya jelas Kalau Ya jujur ya Kalau manajer yang kemarin Mungkin aku memang Udah gak ada kecocokan Tapi kan aku memang Butuh manajer Jadi memang Kalau manajer Memang dibutuhkan Karena gak semuanya Bisa aku pegang kerjaan Bisa jadi manajer kamu aja Takut nih gue Ini yang pengen